Herlina Wati, ibu hamil 8 bulan sengaja datang ke Puskesmas Baros, kota Sukabumi, Jawa Barat. Ibu berusia 30 tahun ini sengaja datang ke Puskesmas untuk mengikuti vaksinasi. Program vaksinasi untuk ibu hamil sudah mulai diberikan oleh pemerintah daerah melalui dinas kesehatan di wilayah kota Sukabumi. Para ibu hamil ini seperti warga lain ya, dilakukan screening kesehatan terlebih dahulu. Setelah lolos pemeriksaan terlebih dahulu baru diberikan vaksin COVID-19. Seperti ibu Herlina Wati yang mengaku bahwa dirinya saat ini tengah hamil memasuki usia bulan ke-8. Dengan mengikuti vaksinasi diharapkan dapat mencukai penyebaran COVID-19 terutama pada ibu hamil. Harapannya sih biar terlindungi dari COVID-19 ya Pak ya. Oke ibu hamil berapa bulan? Sekarang masuk 8 bulan berarti. Enggak ada ketakutan atau kekhawatiran? Enggak ada, malah saya pengen divaksin Pak. Soalnya takut ya kalau misalnya enggak divaksin nanti kena corona lagi. Kalau divaksin kan harapannya itu tadi mudah-mudahan enggak kena COVID-19 ya. Sementara menurut Kepala UPTD Puskesmas Baros Zahmuli Dianti mengatakan program ibu hamil saat ini gencar dilakukan di kota Sukabumi, khususnya di Puskesmas Baros. Pihaknya mengundang 20 ibu hamil untuk lakukan vaksin. Namun tidak semua ibu hamil dapat diberikan vaksin. Hanya ada tujuh orang yang mendapatkan vaksinasi COVID-19 karena mereka terhalang oleh kondisi fisik serta kondisi darahnya. Sementara ini sih mungkin kita edukasi dulu ya mereka bahwa memang vaksin ini aman untuk ibu hamil sekalipun. Tidak ada edukin samping macam-macam. Dan pastinya untuk menindungi mereka dari COVID-19 tidak ada hal-hal yang dikhawatirkanlah untuk menyebabkan mereka tidak mau divaksin. Di kota Sukabumi, Dinas Kesehatan mendata sebanyak 1.200 orang ibu hamil yang saat ini dapat mengikuti vaksinasi yang disediakan oleh Dinas Kesehatan kota Sukabumi. Pemerintah berharap agar ibu hamil dapat berantusias untuk divaksin dalam upaya memutus mata rantai COVID-19.